Baik, jadi dalam video kali ini Bapak akan mengulang kembali pembahasan tentang latihan pecahan senilai Latihan pecahan senilai Pecahan senilai itu artinya meskipun angkanya beda, tetapi nilainya sama ya Kita lihat contoh yang nomor 1 ini Untuk yang nomor 1 Boleh di mute dulu, itu ada yang masih Nomor 1, 2 per 3 Itu sama dengan titik-titik per 6 Caranya adalah 3 itu supaya jadi 6 itu diapakan Dikali 2 Kalau penyebutnya dikali 2, berarti pembilang juga harus dikali 2 2 kali 2 sama dengan 4 Ini sudah bisa ya Yang ini Jawabannya 4, betul Lalu yang nomor 2, jawabannya berapa? Nomor 6 6 per 10 6 per 10 Betul Nomor 4 berapa? Nomor 4 30 Papa 2 8 per 10 Itu sama dengan 4 5 4 per 5 4 per 5 4 per 5 8 diapain supaya jadi 4? Bagi 2 Dibagi 2 Maka 10 juga dibagi 2 Akhirnya adalah 5 Ya, itu Nah, yang berikutnya Yang nomor 6 Nomor 6 ini adalah 1 per 4 sama dengan Berapa per 12 Dan 5 per berapa Oke Kita tulis dulu 3 per 12 3 per 12 3 per 12 3 per 12 Betul 4 dikali 3 Jadi 12 Maka ini juga harus dikali 3 1 kali 3 sama dengan 3 Nah, itu Lalu 5 Ini dapat 5 itu Dari mana? Apakah kita menggunakan yang Ini? Bisa tidak? Tidak Ya, karena 3 3 itu harus diapakan Supaya jadi 5 Tidak bisa diapa-apakan Maka Untuk mencari Pecahan senilai disini Kita menggunakannya yang 1 per 4 Ya Kita gunakan 1 per 4 Dijadikan kesini Maka Kita carilah 1 Supaya jadi 5 Itu harus diapakan Dikali 5 Ya, betul Dikali 5 Dikali 5 Kali 5 Kali 5 Jawanya Itu hati-hati Tangannya tuh 1 kali 5 Jadi 5 ya Maka yang penyebutnya juga Harus Depon Ini juga harus dikali 5 Maka 4 kali 5 Jawabannya adalah 2 20 20 20 20 Nah, ini jawabannya Oke, untuk yang nomor 6 ini Apakah sudah mengerti? Sudah Nomor 6 ini Sudah 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 Nah, jadi Kalau tidak bisa dari yang kedua Maka gunakanlah pecahan yang pertama Ya Kalau yang pertama gak bisa Jadinya Eh, kalau yang keduanya bisa Berarti Bisa dari sini Kalau ini ya Misalnya 5 per 15 Baru bisa Eh, sorry Misalnya disininya 10 per 15 Baru bisa kita ubah ke Yang ininya 5 Tapi kalau Karena ininya 3 Maka tidak bisa Jadi bisa Menggunakan Yang depan Tuh ya Oke Lalu kalau yang nomor 7 8 9 ini rasanya Semua gampang Nomor 9 deh Coba Nomor 9 Ini Titik 6 per 2 Per 24 Sama dengan 2 per 8 Sama dengan 1 per Titik Yang ada Jawaban lengkapnya Adalah yang ini ya Pecahan lengkapnya 2 per 8 Maka 8 untuk jadi 24 itu Diapakan 8 Supaya jadi 24 Itu harus Diapakan Dibagi 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 3 3 Ini juga harus Dikali 3 2 kali 3 berapa 6 4 4 4 4 4 Lalu yang sebelah kanannya 2 Supaya jadi 1 Itu harus diapakan Dibagi 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 Nah berarti yang 8 nya juga Harus Dibagi 2 8 dibagi 2 adalah 4 4 4 4 Jadi jawabannya adalah Ini 6 Ini 4 Oke Sampai disini Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah Pak Sudah Mengerti Ingat Jujur Mandiri Bertanggung jawab Artinya Tidak ada Kalkulator Tidak ada Bisikan-bisikan Dari kiri-kanan Atas-bawah Depan-belakang Luar-dalam Tapi Semua adalah Hasil pemikiran Sendiri Sampai disini 4 x 9 Sama dengan Berapa? 36 36 35 36 36 Ayo yang 35 Salah 7 x 6 42 42 42 Berapa dikali 8 Yang akhirnya 72 3 2 9 9 9 9 5 x berapa Yang akhirnya 45 9 9 2 x 4 x 7 9 9 9 9 9 9 2 x 9 9 2 x 9 Kita akan menyederhanakan pecahan Menyederhanakan pecahan itu ada dua ya Yang mau bapak bahas disini Yaitu pecahan yang Penyebutnya kecil Dan yang kedua pecahan yang pembilangnya kecil Jadi misalnya begini Ini nomor satu Pecahannya misalnya 12 per 18 Nah ini pembilangnya lebih kecil ya Dan yang kedua kalau Pembilangnya lebih besar Misalnya 36 per 7 Kita akan sederhanakan dulu satu per satu Yang pertama Ini sebenarnya sudah pernah dibahas Dalam materi sebelumnya Yaitu menyederhanakan pecahan seperti ini Itu dengan cara Membagi kedua bilangan Dengan angka yang sama Misalnya 12 dan 18 ini Kita bisa bagi dengan 2 Jadi masing-masing dibagi 2 Hasilnya 12 dibagi 2 sama dengan 6 Per 18 dibagi 2 sama dengan 9 Apakah ini sudah selesai? Belum Karena 6 dan 9 Masih bisa kita sederhanakan lagi Yaitu dengan cara dibagi Berapa? 3 Ini bisa dibagi 3 Ya betul Kalau dibagi 2 9 nya gak bisa ya Nah ini dibagi 3 6 dibagi 3 sama dengan 2 9 dibagi 3 sama dengan 3 Maka Ini sudah menjadi pecahan paling sederhana Karena tidak bisa lagi dibagi dengan angka berapapun Ya ini sudah menjadi pecahan paling sederhana Ini cara yang pertama Cara yang kedua Yaitu dengan 12 per 18 itu Kita langsung membagi dengan Angka yang besar Kira-kira 12 dan 18 itu bisa dibagi berapa? 6 Betul Dibagi 6 Ya Kalau kita langsung membagi dengan angka yang besar Asalkan dengan syarat kedua-duanya sama ya Maka kita akan bisa mempersingkat cara yang pertama 12 dibagi 6 Hasilnya adalah Berapa? 1, 2, 3 2 18 dibagi 6 Hasilnya adalah 3 Maka jawabannya adalah 2 per 3 Ini sama dengan Jawaban dengan cara pertama tadi Nah tetapi bedanya adalah Di sini kamu harus sungguh-sungguh menguasai perkalian dan pembagian Supaya mempermudah kalian menemukan angka yang tepat di sininya Ya Makanya Bapak Ibu Guru Kaspat pasti akan sering memberikan kalian Latihan mencongak Oke Marselina 4B Itu kecoret lagi propan tulisnya tuh Boleh dihapus dulu Marselina Oke Kita lanjutkan Sekarang yang kedua ya Yang kedua ini pembilangnya lebih besar Ini pembilangnya lebih besar Yaitu 36 Dan penyebutnya kecil Maka caranya adalah Kalau untuk menyederhanakan bilangan yang pembilangnya besar Pecahan yang pembilangnya besar Maka kita gunakan pembagian bersusun ke bawah Yaitu 36 Dibagi 7 Sama dengan berapa Pecahan itu sama dengan pembagian Oke Nah sekarang kita lihat 3 bisa dibagi 7 tidak? Tidak bisa ya Tiga Tidak bisa dibagi 7 Maka kita gunakan langsung 2 angka ini 36 36 bisa dibagi 7 tidak? 5 5 5 kali 7 sama dengan 35 35 35 Oke 36 dikurangi 35 sama dengan 1 ya 1 ya 1 bisa dibagi 7 tidak? 1 1 bisa dibagi 7 atau tidak? Tidak Maka kalau sudah tidak bisa Berarti Perhitungannya sudah selesai Tinggal kita tuliskan saja jawabannya Nah disini ini ada angka 5 5 ini adalah bilangan asli Maka kita tulis disini 5 Lalu 1 dan 7 ini tidak bisa dibagi Maka kita tuliskan 1 per 7 Karena 1 tidak bisa dibagi 7 Maka yaudah kita tuliskan 1 dibagi 7 Di dalam bentuk pecahan Oke Nah Jenis pecahan seperti ini Ini disebutnya adalah pecahan Campuran Kenapa disebut pecahan campuran? Karena Ada bilangan asli Dan ada pecahan biasa Maka Jenis pecahan seperti ini Disebutnya pecahan campuran Ya Oke Sampai disini bisa dimengerti gak? Bisa Mengerti pak Mengerti pak Mengerti pak Mengerti pak Jadi intinya adalah Pada Ini nih Pembagian bersusun ke bawah Lalu Bagaimana dengan soal seperti ini Misalnya 64 per 8 Itu kalau disederhanakan menjadi berapa? 8 Apakah 8? Apakah 8? Atau 8 per 1 Atau 1 per 8 Atau 8 per 8 Kira-kira yang mana? 8 Yang 8 Yang ini? Apa 8 per 1? Atau 1 per 8 Atau 8 per 8 8 per 8 8 per 8 8 per 8 Oke Yang betul adalah 8 per 8 Ini Kalau 8 per 8 8 dibagi 8 Hasilnya sama dengan 1 Kalau 1 per 8 Ini berarti pecahan 1 per 8 Kalau 8 dan 8 per 1 Ini adalah Sama Jadi Untuk Soal seperti ini Kalau hasil perhitungannya nanti ini Setelah dibagi Bersusun ke bawah Ataupun dibagi langsung Hasilnya Ini 8 Maka itu sudah menjadi Jawaban dari Penyederhanan pecahan tersebut Jadi Jawabannya boleh 8 Atau boleh juga 8 per 1 8 dibagi 1 Sama dengan 8 Maka 8 per 1 itu Pecahan dari 8 Sama saja Oke Nah ini Sampai di sini Apakah Ada yang mau ditanyakan dulu Sebelum berlanjut Tidak pak Tidak pak Tidak pak Tidak pak Tidak pak Tidak pak Baik Kalau begitu ini Tadi kita sudah membahas Pecahan senilai Mencongak dan Menyederhanakan pecahan Baik Lalu Ada yang mau bertanya dulu Tidak Jadi yang sebelum-sebelumnya Mungkin Atau yang sampai sekarang Mana yang belum mengerti Silahkan bapak beri kesempatan dulu Untuk bertanya Kalau ada yang mau bertanya Silahkan Ini Kita buka kesempatan Tanya jawab dulu Tidak pak Tidak pak Tidak pak Oke berarti Untuk materi Menyederhanakan pecahan Berarti sudah mengerti semua ya Nah setelah ini Ada pertanyaan nih Dari Gisela Pak ini akan dikasih tugas Tidak Kalian maunya dikasih tugas Atau tidak Oh sudah pasti Mau pak Dikasih tugas pak Tukang pada manggut-manggut Kalau ditanya Mau atau enggak Pasti jawabannya adalah Enggak Kalian mau pinter enggak Pertanyaan bapak sekarang berikutnya adalah Kalian mau pinter enggak Mau pak Mau dikasih tugas enggak Mau Enggak Nah sekarang Gimana kamu bisa Pintar Gimana kalian bisa Pintar Gimana kalian bisa Cerdas Kalau kalian tidak Mengerjakan tugas Tidak mendapatkan tugas Kamu pikir Kecerdasan itu Bisa muncul tiba-tiba Kayak Kan dikenalnya Tadi di upload Yang mana Materi selanjutnya Materi matematika selanjutnya Itu adalah tentang Pecahan campuran Maka dalam materi sekarang Yang Apa namanya Menyederhanakan pecahan Bapak langsung masuk Kedalam hasilnya Yang berupa Campuran Baik Wah ada yang nawar lagi Pak latihannya Soalnya google form aja Enak aja GMP Iya form aja Boleh di form Tapi nanti Jawabannya di form Tapi nanti kalian upload caranya Ya Enggak Enggak Mau Jadi Mau Jadi gimana Sini Bu Tara Anak-anaknya Banyak nawar Kayak di pasar Kamu kalau beli tahu Di pasar Boleh ditawar Bu beli seribu Jangan seribu lah Lima ratus aja Ini pelajaran matematika Bos Gue boleh banyak nawar Kalau mau jadi orang cerdas Harus mau berjuang Do Butara Ada yang mau disampaikan dulu Enggak Biasanya Butara itu Pandai membikin Puisi Pandai membikin Apa namanya Boleh Butara Asal jangan bikin rusuk ya Pak Iwan Jangan Kalau bikin rusuk Kamu diminta proses Diminta prosesnya itu Supaya Bapak iburunya tahu Itu Didapat dari mana Apakah sudah mengerti Nah itu dilihat dari prosesnya ya Pak Iwan ya Iya betul sekali Jadi anak-anak Matematika itu bukan pelajaran yang mematikan Kamu belajar matematika sesulit apapun Tidak akan bikin kamu meninggal dunia Jadi tenang aja Kalau kamu kesulitan matematika Tanyakan ke gurunya Pak saya belum ngerti yang ini Pak saya belum ngerti yang ini Oke Jadi matematika itu dibikin enjoy aja Kayak Butara tuh Butara itu senang matematika Dan sekarang akhirnya jadi guru Ipak Gini matematika itu penting gak sih Pak Penting banget Kamu yang suka gambar Yang mau jadi arsitek Ada gak disini Yang suka gambar Yang mau jadi arsitek Satu Harus bisa Matematika Jangan kamu kira Jadi arsitek itu gak butuh matematika Arsitek perlu matematika loh Kamu yang punya toko di rumah Yang punya jualan di rumah Kalau gak bisa matematika Nanti bisa dibohongin pembelinya dong Habis uangnya bangkrut dong Yang mau jadi guru Kalau gak bisa matematika Nanti dibohongin sama muridnya dong Jadi prinsipnya adalah Matematika itu sangat penting ya Jadi Mari kita Nikmati Itu si Noel ngapain Nongkrong di motor Noel Kamu jadi tukang parkir Ini Bapak gagal fokus nih Dengan tampilan video kalian itu Ada yang lagi di motor lah Ada yang sambil Ngapain lah Aduh Untuk materi Yang Bapak sampaikan Sebenarnya hari ini Hanya sampai disitu dulu Karena ini Beberapa Masih ada yang belum mengerti Tapi mungkin Sebagian besar sudah mengerti Jadi kalau yang sudah mengerti Tinggal mengingat-ingat kembali saja Ya Tidak perlu dibikin pusing Hidup udah pusing nih Apakah suaranya masih terdengar? Bapak ngebak Masih Pak kedengeran Pak kedengeran Bapak kedengeran Apakah bapak masih terlihat ganteng disitu? Masih Masih Pak kedengeran Oke Berarti aman Kalau berubah jadi cantik Baru bingung nanti Bapak Oke Kalau tidak ada pertanyaan Kita bisa akhiri saja Zoomnya Hari ini Kita bertemu lagi Pada kesempatan berikutnya Baik itu dalam pelajaran tematik Ataupun pelajaran matematika Atau pelajaran yang lainnya Pesan Bapak adalah Jaga kesehatan Jangan lupa bahagia Dan rajin-rajinlah belajar Dan pesan terakhir dari Bapak adalah Aduh pesan terakhir Kayak mau meninggal ya Maksudnya Pesan terakhir untuk kali ini adalah Jangan lupa Like, comment, subrek Channel Bapak Aku jadi promosi Oke Terima kasih ya Anak-anak Untuk kali ini sampai disini dulu Terima kasih pak Terima kasih Sampai ketemu lagi Dalam video Dadah Terima kasih pak